Ada juga hal terakhir yang banyak dipertanyakan, kenapa Yayasan Putri Indonesia tidak membawa yang namanya NatKos yang versi Karnaval. Terima kasih sudah klik dan juga mampir di video ini. Halo Wak, gimana pendapat kalian tentang press con yang telah dilaksanakan kemarin tentang Ayuma bakal Ghost to Miss Universe? Aku baca dari komentar-komentar dari persebaran sosial media, banyak banget pendapat dan juga berbagai opini yang dilontarkan oleh pageant lovers dan juga pageant haters terhadap hasil dari press con kemarin. Dan ini lebih merujuk kepada ekspektasi dari pageant lovers dan juga pageant haters yang tidak terwujud sama sekali Wak. Dan kali ini kita bakal ngebahas tentang beberapa review, mengapa ini bisa terjadi, mengapa itu bisa terjadi, dan mengapa ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Kali ini aku bakal ngebahas tentang beberapa hal yang mungkin bagi new pageant lovers yang belum pernah paham tentang press con ini. Atau mungkin bagi Wak-Wak yang masih bergabung dan masih sangat baru di dunia pageant. Langsung aja Wak, kita lanjut ke pembahasannya. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa, aku mohon sekali untuk mengklik tombol subscribe, like, dan juga komen agar channel ini terus berkembang menjadi channel yang lebih edukatif dan perspektif terhadap pageant. Terima kasih sudah subscribe. Untuk pertama kali, di dalam sesi press con ini ditampilkan sebuah busana dari rancangan Sebastian Gunawan. Oh iya Wak, sebelumnya aku mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan press con ini. Dan mungkin bagi Wak-Wak semua yang masih saja bergabung dan juga menjadi pageant lover, maka hal ini mungkin bisa membantu Wak-Wak semua untuk menjelaskan kepenasaranan ataupun rasa penasaran yang terjadi selama press con kemarin. Nah, hal pertama yang perlu diketahui bahwa semua outfit yang dipakai kemarin itu di mana ada 4 look. 4 look ini terdiri dari 2 dress atau gown, kemudian 2 lagi terdiri dari kebaya serta dari national costume. Untuk informasinya, bagi seluruh pageant lover yang menanyakan kok evening gownnya itu sedikit buruk ataupun tidak sesuai ekspektasi dari pageant lover. Ini tuh sebenarnya bukan evening gown, akan tetapi sebuah produk atau karya dari desainer terkait yang bakal ditampilkan di acara press con dan sama sekali tidak dibawa ke ajang Miss Universe nanti. So, nggak usah khawatir kalau misalnya karyanya nggak begitu bagus. Banyak banget nih yang bertanya-tanya apakah ini bakal dibawa dan yang hanya akan dibawa adalah kebaya dan juga national costume. Dan perlu kita informasikan juga bahwa national costume yang telah dirilis kemarin itu tidak 100% sudah rampung, akan tetapi terus dilakukan perbaikan ke depan. Banyak banget komentar dan juga saran yang diberikan secara sopan maupun tidak sopan di social media di mana banyak PL yang mengatakan bahwa national costume ini bermasalah dan tidak sesuai ekspektasi dari setiap pageant lover. Nah, aku harap wawak di sini yang menonton channel ini tidak memberikan komentar yang barbar, akan tetapi memberikan masukan yang lebih sopan dan juga bisa lebih edukasi untuk masukan national costume. Ini tuh sebenarnya terjadi di setiap tahun-tahun di mana press con itu terjadi. Ya, seperti kita tahu bahwa netizen Indonesia itu memang sangat-sangat jeli dalam memberikan saran dan juga masukan. So, untuk national costume komodo yang ditampilkan kemarin itu tidak 100% sudah fix untuk dibawa ke ajang internasional. Akan tetapi perlu melakukan perombakan dan juga perubahan serta penambahan yang mungkin bisa dirasa lebih bisa menampung aspirasi dari pageant lovers. Ini tuh kayak kejadian yang dialami oleh national costume nya Elvira Devina Mira di tahun 2014 di mana ada kejadian. Saat press con Elvira, banyak yang mengatakan kepada Dinan Varis dan juga pihak Jember Fashion Carnival di mana pageant lover memberi masukan bahwa selendang yang terdapat di belakang Elvira itu diberikan motif. National costume yang saat itu tuh belum rampung, akhirnya diberikan banyak kemasukan dan ditampung oleh pihak GFC sendiri untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Jadi tidak perlu khawatir ya guys, kalau misalnya national costume ini sudah fix untuk dibawa ke Muse Universe. Akan tetapi berdasarkan informasi, national costume ini hanya rampung pada saat press con sebanyak 70%, artinya ada 30% lagi yang belum dicantumkan kepada national costume ini. Nah hal kedua yang perlu diketahui adalah, evening gown yang dipertanyakan pada saat press con itu sebenarnya bukanlah evening gown asli. Alias evening gown yang bakal dipakai di prelim dan juga malam final, hanya akan dipublis hamin 2 jam menjelang grand final atau prior preliminary competition. Jadi udah kayak senjata pemungkasnya YPI, kalau misalnya evening gown itu bakal dipertunjukkan hamin 2 jam, jadi tidak gembar-gembor dari sekarang. Hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah, YPI itu terus memantau dari komentar-komentar pageant lover wah. Jadi tidak perlu khawatir dalam memberikan saran, dan juga memberikan hal-hal masukan kepada YPI, dan mereka bakal menampung semuanya apa yang termasuk ke dalam hal yang bisa diperbaiki untuk putrinya ke depan. Ada juga hal terakhir yang banyak dipertanyakan, kenapa yayasan putrinya tidak membawa yang namanya natkos yang versi karnaval. Seperti kita ketahui wah, bahwa yayasan putrinya itu targetnya adalah placement tertinggi dan juga crown di tahun ini. So, untuk nasional kostum, kurasa memang ini sudah sangat tepat untuk dibawa yang sangat simpel, apalagi mempertimbangkan dengan harga bagasi pesawat yang tidak murah untuk ke Florida. Tidak hanya itu, jika yayasan putrinya itu menargetkan untuk crown, maka nasional kostum itu bukanlah hal yang dipermasalahkan. Artinya tidak begitu diprioritaskan untuk nasional kostum, akan tetapi lebih kepada arah di mana pengembangan diri dari sosok miss yang bakal dikirim ke internasional. Kita lihat di Kevin Liliana tahun 2017, di mana Kevin saat itu membawa sebuah nasional kostum yang sangat simpel dan merepresentasikan sangat kesederhanaan gitu. Dan hasil akhirnya adalah Kevin berhasil membawa crown miss internasional ke Indonesia. Dan ini ditargetkan untuk Ayuma meskipun tidak meraih crown, akan tetapi placement tertinggi setidaknya top 5. Oke, itulah beberapa hal yang mungkin bisa kuberitahukan kepada wak-wak semua yang belum mengetahuinya dan yang sudah mengetahuinya mungkin sudah paham alur dari presscon kemarin. Selanjutnya kita bahas tentang review perjalanan dari presscon kemarin dari mulai detik awal hingga detik akhir. Langsung kita ajak simak. Oke, untuk yang pertama aku mau menilai dulu dari beberapa outlook dan juga yang telah ditampilkan oleh Roro Ayuma Ulida Putri di atas panggung presscon kemarin. Di mana ada 4 look yang ditampilkan dan sangat-sangat memukau bagi siapa saya yang melihat. Untuk look yang pertama kita lihat bahwa ada account karya Sebastian Gunawan di mana kita ketahui bahwa Sebastian Gunawan dipercayakan untuk memegang di bagian evening gown pada malam final. Jadi berbeda ya wak kalau misalnya evening gown yang terdapat di preliminary dan juga evening gown dari malam final. Aku sudah excited banget untuk menyaksikan malam final karena memang kita ketahui bahwa ya sama Indonesia untuk tahun ini benar-benar meng-upgrade diri kayaknya dari segi persiapan hingga segi pengiriman dari Ayuma ini. Untuk gown bertemakan angkrek hitam ini menceritakan tentang ketangguhan seorang wanita dan ini tuh benar-benar kayak digambarkan complicated banget dengan yang terdapat pada jati diri Ayuma sendiri. Di mana Ayuma itu pekerja keras wak dan memulai terus memulai meng-upgrade dirinya untuk menjadi lebih baik. Dan meskipun dibawa ke internasional ya nggak akan mengecewakan juga kalau persepsinya dipandang dari nilai estetika karya. Karena sejatinya tidak ada karya yang jelek yang ada hanyalah orang-orang yang tidak bisa menghargai dari nilai karya tersebut. Karena memang terinspirasi dari angkrek hitam maka gown ini tuh benar-benar kayak menginspirasi dan juga memberikan gambaran tentang Ayuma sendiri wak jadi nggak heran kalau misalnya gown ini tuh benar-benar fit dari tubuhnya Ayuma. Oke kita tampil ke look yang kedua dimana disini tuh ada karya dari Mbak Diana Putri. Karya yang dihasilkan dari inspirasi Kawah Ijen ini benar-benar kayak looknya itu Indonesian banget dan menginspirasi setiap orang yang melihat gown ini tuh benar-benar kayak wow it is spectacular. Dan meskipun banyak orang yang mengatakan bahwa ini tuh kayak ada copycat dari ajang sebelah. Bukan ajang sebelah tapi peserta sebelah. Ya menurut aku ini tuh sebenar-benar inspirasi Indonesian banget karena memang real Kawah Ijen tuh adalah salah satu wisata dan juga tempat yang memang real punya Indonesia. Nah untuk dua sesi ini, ini tuh benar-benar kayak menggambarkan karya dari dua orang yang bakal menciptakan dari preliminary gown dan juga evening gown untuk malam final dari Ayuma sendiri. Kita lanjut ke look yang ketiga. Seperti biasa, setiap evening gown dan juga dress yang bakal dikeluarkan adanya juga yang namanya kebaya dari desainnya terkenal yaitu Buna Ana Avanti. Kebaya saat ini tuh digambarkan dengan nama Narsuari dimana kebayang warna merah dengan perpaduan dari kain batik yang bermotifkan parang wak. Benar-benar memunculkan aura Queen dari Ayuma sendiri dimana Red itu menggambarkan sebuah perjuangan yang sangat-sangat berani serta filosofis sekali. Apalagi ketika Ayuma tuh keluar dan memberikan sentuhan-sentuhan magis dan juga punya regal tersendiri dari kebaya ini. Aku harap ya wak, karena memang jadwal dari karantina Miss Universe ini sangat-sangat telah sempit dan juga sangat-sangat singkat. Semoga aja kebaya ini benar-benar bisa dipakai dan sempat dipakai oleh Ayuma untuk merepresentasikan dari budaya Indonesia. Karena banyak loh dari wakil luar sana tuh yang pengen banget pake kebaya untuk datang ke Indonesia. Khususnya dihajatan pergelaran putri Indonesia. Cannot wait and see Ayuma. Nah, yang sesi selanjutnya itu adalah National Costume yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pageant lover di seluruh Indonesia. Banyak banget bertebaran komentar tentang kenapa ekspektasi dari komodo ini tidak bisa direpresentasikan dengan baik di National Costume ini. Sebenarnya wak, kita ini tujuannya untuk mempertunjukkan kepada orang luar, kepada desainer luar, dan juga pihak Miss Universe Organization. So, karena kita pangsanya adalah pasar luar International Taste, jadi selera orang Indonesia Asia asli dengan orang-orang di International, apalagi Amerika, itu berbeda jauh banget. Jadi, belum tentu apa yang kita pandang buruk dari National Costume ini bakal buruk juga di versi International. Pernah kebayang nggak dengan gaunnya Kezia Waro yang digadang-gadang tuh benar-benar gaun yang paling buruk di salah satu pendapat dan mendapatkan apresiasi di luar negeri? Ya, kayak biasa, di dalam lokal dihina, bahkan di luar negeri itu dipuji. Dan untuk informasinya, aku ulangi lagi bahwa National Costume ini tuh benar-benar belum merampung 100%, wak. Jadi, kayak perpaduan antara beberapa komponen itu masih sangat-sangat kurang di press account kali ini. So, kita tunggu saja nanti apa gebrakan yang diberikan oleh Diana Putri terhadap oleh desainer untuk menyempurnakan dari NatKos ini. Karena aku pikir NatKos ini adalah NatKos yang paling baik karena memang memadukan dari sistem robotik sendiri. Dengan apa yang terdapat di sisik-sisik yang sangat detail, wak. Jadi, kalau misalnya dibilang seru bikin sama aku, aku satu sisik pun nggak bisa bikin, jujur. Oke, wak. Itulah beberapa kilas balik dari review press konferensi dari Ayuma kemarin. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadikan kita pelajar agar terus mendukung Ayuma di Miss Universe. Oke, wak. Terima kasih. See you the next video. Dan jangan lupa untuk terus memberikan dukungan dengan cara klik tombol subscribe, like, dan juga komen kepada channel ini. Terima kasih.